Intro Diketahui sistem persamaan linear 3 variable yang ditanyakan adalah tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode determinan pertama adalah untuk determinannya sama dengan kita ambil koefisien dari x, y, dan z kita tuliskan disini yaitu untuk yang variable x 4, 2, negatif 8 kemudian disini negatif 6, 9, negatif 3 kemudian disini yang z, negatif 1, negatif 6, 2 nah selanjutnya kita tambahkan yang disebelah kanannya itu kolom pertama dan kolom kedua yaitu 4, 2, negatif 8 dengan negatif 6, 9, negatif 3 setelah itu menentukan nilai determinannya yaitu selisih dari jumlah perkalian pada diagonal utama dengan diagonal sekunder jadi sama dengan 4 x 9 x 2 pada diagonal utamanya 4 x 9 x 2 jadi 4 x 9 x 2 adalah 72 kemudian ditambah dengan negatif 6 x negatif 6 x negatif 8 yaitu negatif 288 kemudian ditambah dengan negatif 1 x 2 x negatif 3 yaitu 6 nah selanjutnya dikurangi dengan diagonal sekundernya yaitu negatif 8 x 9 x negatif 1 adalah 72 kemudian ditambah dengan negatif 3 x negatif 6 x negatif 3 x negatif 6 x negatif 4 adalah 72 kemudian ditambah 2 x 2 x negatif 6 adalah negatif 24 sama dengan negatif negatif 3atus 30 negatif 3atus 30 nah selanjutnya adalah menentukan nilai dari dx nya dx sama dengan kita ganti untuk yang variabel x nya dengan C yaitu C nya disini nilainya adalah Kita lihat Nah disini adalah C nya Yaitu 19 6 negatif 13 Ini yang sebagai C nya 19 6 negatif 13 Kita tuliskan disini 19 6 negatif 13 Kemudian nanti yang variable Y nya Masih sama Yaitu negatif 6 9 negatif 3 Kemudian untuk yang coefficient Z nya Negatif 1 Negatif 6 dan 2 Nah selanjutnya sama dengan Kita hitung caranya sama Dengan di atas Jadi nilainya Untuk DX nya adalah Negatif 495 Kemudian untuk yang Y DY itu sama dengan Untuk coefficient X nya Yaitu 4 2 negatif 8 Kemudian yang Y nya adalah 19 6 negatif 3 Kemudian untuk yang Z nya adalah Negatif 1 Negatif 6 2 Nah selanjutnya nilainya Sama dengan 550 DZ sama dengan 4 2 negatif 8 Kemudian Negatif 6 Negatif 6 Negatif 3 Negatif 3 Kemudian Z nya Coefficient nya dipakai yang C Yaitu 19 6 negatif 3 Jadi sama dengan 990 Selanjutnya adalah Menentukan nilai dari X, Y dan Z nya X sama dengan X sama dengan DX dibagi dengan D Sama dengan Negatif 495 Dibagi D nya Negatif 330 Disederhanakan menjadi 3 Per 2 Selanjutnya untuk Y Nilai Y Y sama dengan DY dibagi D Sama dengan 550 Dibagi dengan Negatif 330 Kemudian disederhanakan Yaitu negatif 5 Per 3 Selanjutnya Z sama dengan DZ dibagi D Sama dengan 990 Dibagi negatif 330 Sama dengan Negatif 3 Jadi Himpunan penyelesaian Sama dengan 3 Per 2 Negatif 5 Per 3 Komah Negatif 3 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton